Penjambret yang beraksi mengajak anaknya di ringkus tim pusher Polsek Rego, Kota Bandung. Terli tangan tersangka, polisi menyita barang bukti telepon genggam rampasan, pakaian anak tersangka, helm dan satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. AS tersangka penjambretan ini di ringkus tim pusher Polsek Rego, Kota Bandung, di tempat persembunyiannya di kawasan Mohamad Toha. Ironisnya, tersangka beraksi sambil mengajak anaknya yang baru berusia lima tahun. Modus yang digunakan tersangka yaitu berpura-pura menanyakan alamat kepada calon korban. Saat ada kesempatan, tersangka langsung merampas telepon genggam yang tengah digunakan korban. Sasaran korbannya merupakan perempuan yang sedang berjalan kaki sambil memegang telepon genggam. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti telepon genggam milik korban, sepasang sandal, pakaian milik anaknya, helm dan satu sepeda motor milik tersangka. Barang curian tersebut dijual tersangka untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi dia sibuk, saya ambil satu, ambil satu, bawa jalan-jalan gitu. Ngasuh, sambil ngasuh, sambil ngasuh. Ya saya bikin modus aja gitu. Alasan tersangka mengajak anaknya yaitu agar tidak dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara.